Intro Shalom, selamat berjumpa pula dalam ajarah VOV Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan Saya akan menyampaikan satu tema Yang saya kira sangat menarik sekali Yaitu sahabat yang sejati Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan Di dalam keadaan apapun juga dan dimanapun juga Apapun kedudukan dan jabatan kita Semua orang membutuhkan seorang sahabat Karena apa? Karena orang tersebut atau kita bisa mengalami kesusahan Bisa mengalami kesepian Bisa mengalami kesendirian Bisa mengalami kehilangan Serta kekosongan hidup Perasaan ini timbul Ketika banyak pertanyaan muncul Berkecamuk di dalam benak kita Seolah-olah tanpa jawab Dan seseorang merasakan Bagaimana dia dalam keadaan kesendiriannya Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan Pertanyaan yang sering muncul adalah Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa saya? Mengapa dia? Dan seterusnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kadang-kadang kita pikir Bahwa kita mampu Menjalani hidup ini Dengan segala usaha Dan dengan segala kekuatan kita Namun ternyata Kita banyak menghadapi masalah Dan tantangan Yang sering Tidak bisa Diduga Sebelumnya Kita terkaget-kaget Menghadapi persoalan-persoalan Yang tiba-tiba Dan setelah Melalui banyak pergumulan Barulah kita menyadari Keterbatasan kita Dan ternyata Kita sangat membutuhkan Orang lain Untuk bisa menolong kita Untuk bisa share Untuk bisa Memahami Beban kita Memang ada banyak orang Yang bisa menjadi Sahabat yang sejati Tetapi Tidak Semua orang Bisa Juga Oleh karena setiap orang Memiliki Keterbatasannya Selain itu Mereka juga punya Pergumulannya Masing-masing Puji Tuhan Apabila Kita Boleh memiliki Seorang sahabat yang sejati Yang selalu siap Atau yang Available Kalau kita punya Waduh Puji Tuhan Rasanya Kalau saya Mengukur-ngukur Diri saya Sebagai seorang Hamba Tuhan Yang boleh dikata Senior Karena rambut yang sudah putih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau saya mengukur-ukur Sepertinya Saya itu Belum bisa Atau tidak Memenuhi kriteria Menjadi seorang sahabat Yang sejati Yang apa Yang available Setiap keadaan Ya Kadang-kadang kita Tidak bisa ditemui orang Kadang-kadang kita Tidak bisa menerima Telepon Karena satu Dan lain hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita melihat BB BBM kita BB kita Kadang-kadang kita juga Melihat Tulisan BC Di sana Kadang-kadang Kita melihat Jangan ganggu dulu Ya Atau mungkin error Wah itu Tidak bisa dihubungi Ya Atau Digambar Orang tidur Ya Atau BB sedang tidur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau begitu Bagaimana Sedangkan kita semuanya Membutuhkan Seorang sahabat Tetapi Puji Tuhan Walau di dunia ini Sulit Untuk ditemukan Seorang sahabat Yang sejati Walaupun ada Tentu saja Tetapi Ada satu sobat Yang sangat setia Namanya Yesus Dia tidak pernah Meninggalkan kita Di waktu kita susah Di waktu kita sendirian Dia selalu Menemani diri kita Namanya Yesus Ya Itu lagu mengulang lagi Namanya Yesus Nama Yesus Bisa menghibur kita Nama Yesus Nama Yesus Itu yang bisa Menghibur kita Kenapa Mesti diulang Diberi stres Supaya kita ini Mengingatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Supaya nama Yesus Ada di hati kita Ada di benak kita Ada dalam Angan-angan kita Ada di kalbu kita Ada dalam Impian kita Ada dalam Ucapan Ucapan bibir kita Sehingga Keluh kesah kita Hanya Kepada Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ya Yesus Adalah Sahabat yang sejati Yang selalu Available Bukan hanya Untuk menemani Kita saja Tetapi Dia sahabat yang sejati Yang dapat Melakukan Segala hal Yang kita butuhkan Sebab Tidak ada Keterbatasan Pada diri Yesus Wah Menjadi sahabat yang sejati Itu bisa begitu ya Seolah-olah Tidak punya Keterbatasan Manusia semua Punya batas Ibuci Tuhan Yesus Kristus Tidak ada Keterbatasan Yang bisa Memberi Limit Kepada dirinya Tentang Kerelaannya Kemamuannya Kemampuannya Mulianya Hatinya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Sekarang Kita akan melihat Apa Si Ciri sahabat yang sejati Sahabat yang sejati Itu Haruslah Seseorang Yang bisa Memahami diri kita Nah Bagaimana Dengan Yesus Apakah Yesus Bisa menjadi Sahabat sejati Yang bisa Memahami Diri kita Kita akan Melihat Dari Alkitab Tentu saja Dia mempunyai Pengertian Terhadap kita Dengan pengertiannya Kepada kita Dia bisa Merasakan Apa Yang Kita mau Supaya Dia Kita lakukan Sahabat yang sejati Itu ngerti Kesukaan temannya Itu apa Dan dia Sudah lakukan Lebih dulu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Suami istri Kalau sudah saling Memahami Kesukaannya Dia bisa mengerti Apa sih Kesukaan suaminya Apa maunya suaminya Dengan gerak-geriknya Atau dengan tutur katanya Atau dengan Isyaratnya Itu sudah Sudah Paham Sudah mengerti Demikian juga Yesus Contoh Bertimius Yang buta Kita bisa membaca Itu dalam Injil Markus Pasal yang ke-10 Ayat 46 Sampai dengan Ayat 52 Demikian bunyi Firman Tuhan Lalu Tibalah Yesus Dan murid-muridnya Di Jericho Dan ketika Yesus Keluar dari Jericho Bersama-sama Dengan murid-muridnya Dan orang banyak Yang berbondong-bondong Ada seorang Pengemis Yang buta Bernama Bartimius Anak Timius Duduk Di pinggir jalan Ketika didengarnya Ia memanggil Ia memanggil Engkau Lalu Ia menanggalkan Jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Tanya Yesus Kepadanya Apa Yang kau Kehendaki Supaya aku Perbuat bagimu Jawab Orang buta itu Raboni Supaya aku Dapat melihat Lalu kata Yesus Kepadanya Pergilah Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Wah Ini satu hal yang Luar biasa Apakah Yesus Sudah pernah bertemu Dengan Bartimius ini sebelumnya Sama sekali Belum Si Bartimius pun Belum pernah bertemu Dengan Yesus Tetapi Yesus Bisa memahami Isi hati Bartimius Yesus bisa memahami Keinginan Yang terdalam Dari Bartimius Si pengemis Yang buta itu Jelas Alkitab menyebutnya Demikian Jadi predikat Bartimius Dijelaskan Pengemis Yang buta Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Pengemis Itu yang dibutuhkan Adalah uang Tapi buta Sebetulnya Yang dia butuhkan Adalah penglihatan Tetapi Ada orang Yang memanfaatkan Kondisinya Sebagai pengemis Untuk hanya Sebagai Orang buta Menjadi pengemis Jadi terbalik Ya Prioritasnya Terbalik Uanglah Yang dicari Orang lain Tidak memahami Pergumulan Dan Kebutuhan Terdalam Dari Bartimius Bahkan Pada saat Dia berteriak Minta dikasihani Banyak orang Yang membungkam Dia Mengatakan Diam Dia mungkin Dihardik Dia mungkin Dibentak Diamlu Ya Namun Tidak demikian Dengan Yesus Dia berhenti Dia mendengarkan Teriakan Bartimius Dia menaruh Perhatian Dan dia Memahami Kebutuhannya Yang mendalam Melalui Teriakannya Itu Dia teriak Dia mengatakan Yesus Anak Daud Kasianilah aku Ya Dia bukan Tidak mengatakan Kasian nih Tuhan Kasian nih Tuhan Kasian nih Tuhan Dengan tangan Mengacung Untuk minta Koin-koin Atau lembaran-lembaran Kertas Tidak Tapi dia teriak Yesus Anak Daud Kasianilah aku Dia melengking Segenap hatinya Kalau sekedar Uang yang diharapkan Banyak sekali Orang yang lewat Yang lalu lalang Yang kemungkinan Bisa memberi Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Bahkan Yesus Memberi pengertian Kepada Bartimius Dan menawarkan Bantuannya Apa Yang kau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagi-Mu Kamu ingin apa Ya Seolah-olah Yesus berkata Dengan bahasa Saya sendiri Dari tadi Kau panggil-panggil Namaku Baik Sekarang Aku disini Sepertinya Kamu percaya Dan berharap Kepadaku Bahwa Aku pasti Bisa menolongmu Baiklah Ini aku Kamu butuh apa Ya Itu sapaan kasih Yesus Sapaan penuh Dengan pengertian Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ini luar biasa Bak Gayung Bersambut Orang yang Sangat membutuhkan Pertolongan Bertemu Dengan orang yang Siap Mau Dan bisa menolong Bahkan Mau menolong Dengan penuh Pengertian Itulah Yesus Bukankah Yesus Seorang sahabat Yang sejati Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Dia memang Pengamis Tapi Dia bukan Membutuhkan Sekedar uang Lebih dari itu Kalau dia bisa Melihat Dia tidak perlu Menjadi Pengamis lagi Pada waktu Orang-orang Mengatakan Kamu sekarang Diam Dia memanggil Kamu Pergilah Oh Bartimius Bergegas Dia tidak sabar Untuk bisa cepat Ketemu dengan Yesus Sampai dia Tanggalkan Jubah Jubah luarnya Dia tanggalkan Jubah luar Itu jubah apa Jubah orang buta Semacam seragam Begitulah Ya Kalau ada orang Memakai jubah itu Oh itu buta Ya bukan hanya Tongkatnya Yang menunjukkan Bahwa dia buta Tetapi Pakaiannya Menunjukkan Bahwa dia buta Dia ingin terlepas Dari kebutaannya Label buta Tidak perlu Dikenakan Pada dia lagi Kalau dia tidak buta Dia tidak perlu Menjadi Pengamis Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Akar masalahnya Yang dia ingin Supaya dijawab Dan Yesus Adalah sahabat Yang sejati Yang bisa Memahami Diri kita Yang bisa Mengerti Akar masalah Kita Semuanya Bapak ibu Seringkali Persoalan kita Yang kelihatan itu Belum tentu Persoalan Seluruhnya Belum tentu Persoalan yang Sesungguhnya Tapi dibaliknya Akar masalahnya itu Banyak sekali Orang miskin Miskinnya Karena apa Ya Miskinnya Karena apa Bukan karena Hanya sekedar Dilahirkan miskin Dari keluarga miskin Tapi mungkin Oleh karena Malas Itu bisa saja Miskin Mungkin karena Tidak jujur Kalau diberi pekerjaan Selalu tidak jujur Jadi selalu di PHK Ya Dan kemudian Berlanjut menjadi miskin Jadi kemiskinan itu Bukan yang kelihatan saja Tapi ada akar masalahnya Seringkali orang Tidak mau Menyelesaikan Akar masalahnya Dia tidak mau Beranjak dari situ Ada yang kelemahannya Seperti itu Bapak ibu Pergaulan Tepas dari yang satu Jatuh ke tangan orang yang lain Dan seperti Masuk ke dalam Lingkaran setan Jadi miskinnya itu Seperti miskin buatan Kita sendiri yang ciptakan Kemiskinan kita Oleh karena kita Salah langkah Salah pilih Dan salah ambil Keputusan-keputusan Tidak berani Menolak atau menepis Mengingat masa depan Bapak ibu Yang dikasih di Tuhan Ciri yang kedua Dari sahabat yang sedati Yaitu bisa menjadi tempat Untuk curhat Tempat untuk kita Isi hati kita Bisa kita curahkan Apakah suami istri Tidak bisa menjadi Sahabat yang sedati Belum tentu Ada suami istri Yang bisa menjadi Sahabat yang sedati Suaminya bisa memahami Kelukesan istrinya Dan merangkul istrinya Mengayomi istrinya Ada Yang istri bisa menjadi Sahabat yang sedati Ya Memahami Persoalan Suaminya Dan Memegang tangannya Arat-arat Mengatakan Aku stand by Ya Aku ada di sampingmu Jangan kamu khawatir Aku topang engkau Aku tetap setia Kepadamu Tapi gak semua Ada yang tidak berani Menceritakan persoalannya Boroboro Ya Kadang-kadang Ketidakadilan terjadi Dalam keluarga Suami egois Hanya mau Mendingkan Keluarganya sendiri Keluarga istrinya Tidak dipedulikan Orang tua istri Tidak dipedulikan Kalau istri Butuh apa Untuk keluarganya Kena marah Dipendak-pendak Dan lain-lainnya Ini perlu sekali Penyuluhan Penyuluhan Sehingga keluarga-keluarga Bisa dibangun Secara harmonis Sehingga keluarga-keluarga Bisa Mengutarakan Isi hatinya Dengan terbuka Dan anak bisa curhat Dengan luasa Tanpa terkena Ancaman Dan lain-lain Sehingga anak itu Tidak berani terbuka Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus Bisa menjadi tempat Curhat Mari kita akan melihat Apa kata Alkitab Dalam Matius 11 Ayat 28 Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadamu Yesus Maha mengetahui Apa yang ada Dalam diri Setiap orang Sangat banyak Manusia ini Berjalan Atau hidup Dengan letih Bahkan dengan Letih Lesu Karena beban Dalam kehidupan mereka Yang sangat berat Siapa yang tak punya Masalah Atau beban Dalam kehidupannya Pastilah Semua orang punya Punya masalah Dan punya beban Dalam kehidupannya Semua manusia Yang pernah Yang bernafas ini Pasti pernah Berkeluh kesah Semua manusia Yang bisa melihat Pasti pernah Menitikkan Air mata Kesedihan Yesus Tidak mengabaikan Semuanya itu Yesus Mempedulikan Semuanya itu Bahkan Dia menawarkan Dia menawarkannya Bukan dengan Kepada jumlah Yang terbatas Dia menawarkannya Kepada semua orang Dia menawarkannya Kepada siapa saja Dia tidak Pandang siapa orangnya Tidak ada Batasan-batasan Yang ini boleh datang Yang itu tidak boleh datang Yesus malah Menawarkan diri Untuk menjadi tempat Mengadu Dia tidak Membatasi Berapa banyak Yang bisa datang Kepadanya hari ini Untuk counseling Dan tidak Membatasi Kapan Bisa datang Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Tidak ada Batasan-batasan Yang Yesus Berikan Karena dia Mengatakan Marilah Kepadaku Kemudian Diteruskan Semua Yang letih Lesu dan Berbeban Berat Semua Tidak Dibatasi Aku akan Memberi Kelegaan Kepadamu Kalau seluruh Seluruh dunia Mendengar Berita Ini Mendengar Panggilan Ini Dan seluruh Dunia Sampai Ke ujung Bumi Datang Kepada Yesus Tidak ada Satupun Yang akan Dia tolak Karena Dia mampu Dia maha Tahu Dia maha Kasih Dia maha Kuasa Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Marilah Kepadaku Dia tidak Mengatakan Eh Jangan Dekat Dekat Gua Gua Lagi Betek Ini Itu manusia Bapak Ibu Walaupun Suami Ataupun Istri Walaupun Ayah Atau Ibu Walaupun Orang Tua Walaupun Kakak Atau Adik Walaupun Sebabu Jangan Dekat Gua Dulu Gua Lagi Betek Bapak Ibu Tapi Dia berkata Ayo 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 Datang Padaku Mendekat Padaku Nggak Papa Duduk Di Pangkuan Kakiku Nggak Papa Datang Kepelukanku Nggak Papa Ya Yesus Lapang Hati Yesus Lapang Dada Membuka Diri Untuk Semua Semua Yang letih Lesu Semua Tidak Terkecuali Tidak Ada Yang Tidak Diterima Tidak Ada Yang Ditolak Koleh Yesus Semua Diterima Semua Diundang Dan Semua Disambut Yang Sebab Capek Yang Lesu Sebab Sudah Tidak Berdaya Yaitu Mereka Yang Merasa Tidak Bisa Melanjutkan Lagi Sampai Disini Saja Hopeless Gua Turun Tangan Sekarang Mungkin Sebab Letihnya Dan Lelahnya Sehingga Orang Itu Sudah Kehilangan Pengharapan Sudah Kehilangan Semangat Hidup Sudah Tidak Mampu Untuk Meneruskan Perjalanan Lagi Aku Duduk Tersimpuh Disini Saja Sudah Tidak Berdaya Lagi Aku Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yang Berbeban Berat Bukan Yang Punya Beban Saja Tetapi Yang Bebannya Berat Wah Ini Luar Biasa Yesus Manggil Begitu Ya Mari Datang Kepadaku Hei Kamu Semua Yang Letih Lesu Dan Yang Berbeban Berat Ya Bukan Hanya Yang Punya Beban Yang Punya Beban Yang Punya Tanggungan Kesini Ya Semua Orang Punya Tapi Yang Bebannya Berat Ayo Yang Berat Berat Itu Datang Kesini Bagi Yesus Tidak Ada Batasan Kasus Atau Masalah Apa Yang Dia Sanggup Atau Dia Tidak Sanggup Untuk Menolong Dia Sanggup Menolong Semuanya Tidak Ada Yang Tidak Mampu Baginya Untuk Diatasi Semua Kasus Punya Solusi Dia Kaya Dia Punya Kunci Untuk Setiap Persoalan Dia Punya Pencerahan Untuk Setiap Bayangan Kelam Dan Dia Punya Penghiburan Untuk Setiap Duka Dia Juga Punya Jalan Keluar Untuk Setiap Kebuntuan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Dia Juga Memberi Jaminan Jadi Dia Bukan Hanya Panggil Tetapi Omong Kosong Duduk Di situ Tidak Di Apapain Tetapi Dia Punya Jaminan Dia Mengatakan Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Dengan Kata Lain Kalau Kalian Datang Kepadaku Kalian Pasti Akan Lega Hatinya Akan Lapang Dadanya Akan Segar Dan Tegar Kembali Pernafasannya Semangat Dan Bergairah Kembali Pengharapannya Beriman Dan Berpengharapan Lagi Kamu Tidak Akan Putus Asa Jiwamu Akan Sentosa Hidupmu Sejahtera Haleluya Karena Apa Yesus Selalu Punya Kata-kata Untuk Menghibur Yesus Selalu Punya Kata-kata Untuk Menolong Yesus Selalu Punya Kata-kata Untuk Memberi Motivasi Dia 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 Pernah Mengatakan Buduh Yang Terkulai Tidak Akan Dipatahkan Sungguh Yang Berasap Tidak Akan Dipadamkan Dia Selalu Mensemangati Semangat Yang Budar Itu Tidak Dibiarkan Budar Diberi Pengharapan Kembali Curhatlah Sepuas Hati Kita Kepada Yesus Bukankah Dia Yang Memanggil Kita Untuk Datang Kepadanya Dengan Curhat Habis Tuntas Hati Kita Akan Pelong Hati Kita Akan Lega Dia Sahabat Sejati Yang Bisa Menampung Segala Isi Hati Kita Kalau Kita Sharing Dengan Kelompok Kecil Dan Kemudian Saya Tanya Bagaimana Pengalaman Dengan Yesus Dia Katakan Dulu Saya Tidak Sabaran Dulu Saya Sedikit Marah Tetapi Setelah Saya Kenal Yesus Saya Dirubah Oleh Tuhan Saya Menjadi Seorang Yang Sabar Lalu Anak Saya Mengatakan Mama Sekarang Sabar Kalau Dulu Saya Marah Ada Sambungannya Sambungannya Ada Episodenya Episod Satu Episod Dua Bapak Ibu Bisa Sehari Dari Pagi Sampai Petang Diulang Lagi Tetapi Setelah Dia Memiliki Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Tetapi Yesus Tidak Hanya Terbatas Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yesus Mau Menjadi Sahabat Yang Sejati Yesus Mau Menjadi Sahabat Yang Setia Dia Curhat Kepada Yesus Dia Berdoa Dia Curahkan Isi hatinya Sepuas-puasnya Kepada Tuhan Lapor Kepada Tuhan Mengenai Segala Keberadaan Hidupnya Mengenai Ekonominya Mengenai Anak-anaknya Mengenai Beratnya Hidup Ini Mengenai Susahnya Pekerjaan Mengenai Hematnya Mereka Harus Memakai Keuangan Semua Curhat Sama Tuhan Bahkan Dia Pekerjaannya Apa Bapak Ibu Dia Pekerjaannya Merawat Bayi Satu Bulan Bayi Baru Lahir Itu Dia Merawat Bayi Jadi Membantu Seorang Ibu Yang Baru Melahirkan Dia Rawat Bayinya Sampai Satu Bulan Pada Waktu Dia Mandikan Pada Waktu Dia Beri Pakaian Pada Waktu Dia Beri Pedak Dan Lain-lain Gosok Dengan Bibi Oil Dia Sambil Doakan Bibi Itu Dia Ngobrol Dengan Mami Bibi Itu Dan Dia Mendoakan Dia Bersaksi Sejak Saya Kenal Yesus Saya Sabar Saya Bukan Hanya Sabar Segala Suatu Saya Adukan Pada Tuhan Dalam Doa Bukan Hanya Itu Saya Bisa Mendoakan Orang Lain Saya Bisa Menasihati Orang Saya Bisa Mengajari Orang Berdoa Meningkat Kita Harus Meningkat Dalam Iman Kita Harus Meningkat Kita Jangan Tinggal Sama 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 Saja Tetapi Harus Bisa Kita Meningkat Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yang Ketiga Kalau Kita Melih Sahabat Sahabat Kita Yang Sejati Itu Harus Tahu Kondisi Kita Kondisi Kita Lagi Sakit Atau Enggak Yesus Tahu Kondisi Kita Sakit Mental Sakit Spiritual Kita Dia Tahu Semuanya Bukan Sakit Fisik Yang Kelihatan Tapi Sakit Di Dalam Batin Luka Dalam Batin Sakit Dalam Mental Dia Tahu Semuanya Dan Dia Bisa Memberi Solusi Kepada Penyakit Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yohanes 8 Ayat 2 Sampai Dengan Ayat 11 Pagi Pagi Benar Ia Berada Lagi Dibait Allah Dan Seluruh Rakyat Datang Kepadanya Ia Duduk Dan Mengajar Mereka Maka Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Membawa Kepadanya Seorang Perempuan Yang Kedapatan Berbuat Sinah Mereka Menempatkan Perempuan Itu Di Tengah-tengah Lalu Berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan Ini Tertangkap Basa Ketika Ia Sedang Berbuat Kita Untuk Melempari Perempuan Perempuan Yang Demikian Apakah Pendapatmu Tentang Hal Itu Mereka Mengatakan Hal Itu Untuk Mencobai Dia Supaya Mereka Memperoleh Sesuatu Untuk Menyalahkannya Tetapi Yesus Membungkuk Lalu Menulis Dengan Jarinya Di Tanah Dan Ketika Mereka Terus Menerus Bertanya Kepadanya Ia Pun Bangkit Berdiri Lalu Berkata Kepada Mereka Barang Siapa Di Antara Kamu Tidak Berdosa Hendaklah Ia Yang Pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan Itu Lalu Ia Membungkuk Bula Dan Menulis Di Tanah Tetapi Setelah Mereka Mendengar Perkataan Itu Pergilah Mereka Seorang Demi Seorang Mulai Dari Yang Tertua Akhirnya Tinggal Yesus Seorang Diri Dengan Perempuan Itu Yang Tetap Di Tempatnya Lalu Yesus Bangkit Berdiri Dan Berkata Kepadanya Hai Perempuan Dimanakah Mereka Tidak Adakah Seorang Yang Menghukum Engkau Jawabnya Tidak Ada Tuhan Lalu Kata Yesus Aku pun Tidak Menghukum Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Mulai Dari Sekarang Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kisah Dalam Alkitab Ini Sangat Unik Ya Sangat Sangat Unik Yesus Pagi-pagi Dibait Allah Ya Tetapi Alih-alih Torat Orang-orang Parisi Kemana Dibait Allah Keluyuran Mereka Mereka Bisa Menangkap Perempuan Yang Sedang Melakukan Cina Langsung Di tempat Oh Mereka Keluyuran Sampai Ketempat-tempat Seperti Itu Itu Aneh Itu Kisah Ini Unik Sekali Tapi Ringkas Cerita Yesus Tahu Luka Batin Daripada Perempuan Ini Kenapa Dia Berjinah Mungkin Dia Memang Diperkosa Mungkin Mau Sama Mau Mungkin Dia Butuh Uang Sehingga Dia Menjual Diri Persoalan Yang Terdalam Tidak Ada Orang Yang Tahu Yesus Yesus Tahu Dan Yesus Mengatakan Tidak Ada Yang Menghakimi Engkau Tidak Dia Menghukum Aku Aku Juga Tidak Pergilah Tapi Jangan Berbuat Dosa Lagi Dosa Yesus Tidak Kompromi Dengan Dosa Tapi Dia Tidak Melempari Orang Itu Dengan Batu Dia Katakan Pergi Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Dia Memberikan Second Chance Pengharapan Yang Kedua Perempuan Ini Bisa Perbaiki Diri Dan Bertobat Puji Tuhan Mari Kita Masuk Dalam Doa Bapak Surgawi Bapak Yang Baik Bapak Yang Penuh Kasih Dan Anugerah Kami Mengucap Syukur Kepadamu Engkau Utus Yesus Kedunia Bukan Hanya Untuk Dikorbankan Mati Disalibkan Dikuburkan Mati Dikuburkan Dan Bangkit Kembali Naik Ke Surga Tetapi Setelah Dia Naik Ke Surga Dia Masih Ada Sampai Hari Ini Dengan Roh Kudus Menjadi Sahabat Kami Yang Sejati Dimana Kami Setiap Saat Boleh Datang Kepada Yesus Karena Yesus Peduli Yesus Paham Akan Segala Kebutuhan Kami Yesus Peduli Yesus Tahu Kebutuhan Yang Terdalam Kami Dan Yesus Tahu Penyakit Mental Dan Spiritual Kami Dan Yesus Adalah Tempat Surhat Yang Engkau Sahabat Ku Yang Sejati Aku Juga Mau Belajar Menjadi Setia Kepadamu Terima Kasih Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Sampai Kita Jumpa Pula Dalam Acara VOV Yang Akan Datang Tuhan Yesus Memberkati Amin Sampai